Kecaman Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab mengecam keras pengangkatan sosok Iman Bratoseno sebagai Direktur Utama TVRI. Pasalnya, Iman disebut memiliki latar belakang sebagai kontributor majalah dewasa Playboy yang pernah ditolak keras juga oleh FPI. Kecaman ini disampaikan Habib Rizik melalui pesannya yang diteruskan kepada Kwa. Sahukumnya yakni Damai Hari Lubis, Jumat 29.05, dengan latar belakang profesinya sebagai kontributor pada majalah dewasa Playboy. Nyatanya diangkat sebagai Dirut TVRI, kok bisa, kata Habib Rizik dalam pesannya. Menurut Habib Rizik, sangat tidak layak Iman menjadi Dirut TVRI. Pasalnya TVRI milik negara dan bermuatan tontonan yang wajib mengedukatif. Berpendidikan agamis dan moralitas, serta menampilkan wajah dengan adab budaya bangsa, sehingga tidak pantas sosok itu menjadi pimpinan TV nasional. Mestinya diisi sosok dengan kepribadian yang baik. Agar bisa menjadi contoh suri tauladan, tambah Habib Rizik yang kini berada di Arab Saudi, Habib Rizik khawatir. Dengan dipilihnya Iman sebagai pimpinan TVRI. Nanti materi yang ditayangkan berbau pornoaksi dan tak senonoh, ditambah lagi, ditemukan beberapa postingan Iman Brato Seno di akun media sosialnya yang dianggap tak bermoral. Pornografi dan pornoaksi adalah salah satu alat propaganda dari PKI untuk merusak umat beragama. Tanda Sabib RizikJPN.com Jadi bagaimana menurut Anda?